Hai berikut ini saya akan berbagi tutorial cara membuat permainan edukatif untuk anak usia 2 tahun yaitu mencocokkan warna seperti ini contohnya seperti ini nanti file ini kita print dan file ini bisa kita download linknya ada di deskripsi sudah saya upload nanti kita print kemudian nanti kita mencocokkan warna topi ini dengan syalnya ini sesuai dengan warnanya selamat menikmati 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 setelah medianya sudah selesai seperti ini sekarang kita akan mencocokkan warna topi sesuai dengan warna sidel yang dipakai oleh pingwin misalkan ini warna merah red kita pakaikan pada pingwin yang bersal warna red atau merah kemudian ini warna pink kita pakai kan ke pingwin yang bersal warna pink dan ada tulisannya pink berarti ini warna pink kemudian ini warna hijau kita pakai kan ke pingwin yang warna hijau selanjutnya ini warna brown coklat selanjutnya warna orange terpakai kan ke pingwin yang bersal warna orange ini warna purple ungu yellow sangat mudah ya bagi orang dewasa tapi tidak belum tentu akan mudah bagi anak-anak selesai dua tahun ini warna grey atau abu-abu ini warna hitam black kita pasangkan disini di pingwin yang bersal black bersal black ini blue 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 color terakhir ini adalah warna white putih kira-kira seperti ini ya warna shawl untuk pakai demikian cara membuat permainan sederhana ini selamat mencoba di rumah